98.8 Citra FM, Wonoswo banget sobat Citra masih di special talk show bersama komisi penyiaran Indonesia daerah provinsi Jawa Tengah dan juga masih bersama Pak Agus Wibowo ada Masunaka Yudha Laksano dan ada Mbak Ari Yusmin Darsi atau Mbak Riri ya oke kita langsung masuk ke materi kita hari ini juga nih ada beberapa poin ya yang tentunya nanti bakal kita sharing sama-sama Sobat Citra ya nah ini berkaitan dengan momen Hari Radio Nasional tanggal 11 September 2021 kemarin ini mungkin ke Masunaka ya nah ini bagaimana kita mau menjadikan sebagai momen membangun penyiaran yang sehat di Jawa Tengah nih Masunaka iya pas hari radio pas kebetulan KPI dapet kado buruk nih ya wah apa ini ya jadi tetap harus disampaikan ke pendengar bahwa beberapa tugas KPI itu yang pertama itu pembinaan lembaga penyiaran kemudian berkaitan dengan sumber daya manusianya juga dan yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan KPID terhadap perkembangan lokalitas di Jawa Tengah oke kalau misalnya teman-teman Citra FM yang masih anak muda nih lagi booming-boomingnya kabar tentang KPI gitu oke bahwa KPID dan KPI sebenarnya hanya apa ya relasinya tidak atasan bawahan tidak menjadi bagian bahwa apa pimpinan kita di KPI bukan tapi KPID itu bertanggung jawab penuh kepada Pak Gubernur oh gitu selama ini kan banyak yang gak tau nih jadi tanggung jawabnya ke Pak Gubernur ke Pak Ganjar dipukul rata KPI ya semua nasional anji oke kemudian menyambung tentang penyiaran sehat artnya lebih pada ke konten seperti yang kita lakukan pada hari ini sangat menarik tadi paparan dari Pak Agus tentang bagaimana Wonosobo sedang bergeliat untuk membangun pariwisatanya karena pariwisata itu kita tidak bisa hanya ngobrol dengan dinas pariwisata saja karena ada banyak yang terkait disitu kita bisa mencontoh yang sudah ada di Indonesia di Bali bagaimana ketika kita datang ke Bali masyarakatnya sudah sadar wisata pengalaman saya ketika ngerauhi diengkultur festival itu saya kebingungan nyari tempat tidur Pak artinya ketika seluruh pihak itu jadi satu saling bergandengan tangan dan kemudian itu proses menggeliatnya itu dijadikan konten saya rasa itu menjadi salah satu konten yang sehat artinya konten disini lepas dari sara, saru, dan horor mistis ada banyak yang bisa dijadikan konten baik dari misalnya citra FM nih mau menjadikan salah satu titik tadi yang ondo budo misalnya yang baru ini mau di mulai dari proses penemuannya kemudian pembangunannya itu menarik sekali jadi konten radio, jadi konten film pendek jadi bahkan kalau misalnya ada sutradar yang tertarik itu dijadikan konten termasuk sejarah latar belakang di cerita itu kenapa bisa bahwa ondo budo itu merupakan satu jalan yang menuju ke dieng itu amazing menurut saya kita tidak perlu ke Jakarta-Jakartaan lah saya pernah ke Kambuja Pak Pak Agus ke Kambuja itu Angkor Wat Bagaimana masyarakat disana yakin dengan bahasanya dengan tulisannya mohon tuh gak mudeng pakai tulisan Kambuja ya gak apa-apa artinya bahwa ini wisatanya bagus layak jual masyarakatnya juga menerima fasilitas pendukung mulai dari yang gede sampai yang kecil contoh paling kecil lah Pak toilet tempat parkir itu tidak hanya melibatkan satu sisi satu dinas saja tapi seluruh stakeholder masyarakat dan kami di KPID siap nih Pak kalau misalnya nanti paling gak kan butuh untuk mensiarkan itu ke halayak di Indonesia ini ada teman-teman televisi nasional ini ketika tawaran itu menarik pasti mereka akan mau meliput Pak tinggal kita lihat di sisi mananya itu bisa dijadikan konten bagi lembaga penyiaran konten-konten yang ini akan lebih bermanfaat saya rasa ya daripada ya sinetron yang gak selesai-selesai gitu ya kemudian reality show yang apa nih cerai proses cerai di KUA wartawannya sampai meliput nomor gugatannya berapa gitu gak menarik loh itu sebenarnya lebih menarik tadi ondo budo terus kemudian destinasi religi sangat menarik sekali itu juga kultur pendidikannya juga sangat kuat sekali saya berharap Citra FM dan teman-teman lembaga penyiaran lainnya juga bisa menangkap potensi itu potensi konten potensi bahan-bahan yang bisa dijadikan konten yang nantinya akan disebar ke masyarakat itu Mas Riki iya begitu ya nah ini selain tadi ada kata Mas Sunaka ini ada kado buruk ya KPI ya nah ini kemarin juga sempat heboh juga nih Mas tentang apa ya sempat heboh juga kan dengan glorifikasi seorang pelaku pelacauan seksual anak nah ini bagaimana kita mensikapinya mungkin Mbak Riri mau gue iya kebetulan saya perempuan iya betul sekali dan tentunya saya harus berpihak pada perempuan selain memang memang saya sangat concern disitu dan KPID sendiri KPID Jawa Tengah itu memang kita gencar ya untuk memberikan akomodasi terhadap hal-hal yang terkait keselaraan gender gitu makanya kami juga kemarin memberikan imboan gitu kepada dan juga dorongan kepada KPI Pusat supaya mengambil tindakan yang seperlunya maksud kami ya harus akomodatif gitu terhadap pelaku terhadap korban karena korban ini kan posisinya sangat susah begitu ya kita gak bisa untuk memberikan media penyiaran ruang yang seluas-luasnya bagi para pelaku kriminal gitu karena kemudian begini sih undang-undang penyiaran itu kan sudah lama sekali ya kita bicara dari tahun 2002 sampai sekarang belum ada revisi nah bisa kebayangkan Mas Riki betapa jadulnya gitu sekarang sudah internet sudah era era seperti ini tentu undang-undang ini sama sekali tidak bisa mengakomodasi perkembangan teknologi zaman sekarang nah ini yang kami dorong termasuk standar pedoman siaran juga yang perlu direvisi supaya supaya ikut zaman sekarang gitu tidak jadul terus nah kemarin juga perdebatan diantara teman-teman KPI sendiri bahwa ini gak ada di pedomanya begitu tetapi ketika masyarakat sudah melakukan komplain dan itu masal nah ini harus kita sikapi jangan hanya kalau kita bicara begitu kan akhirnya pejabat publik titik koma gitu hanya berpedaman pada undang-undang hanya baca gitu tapi kita abai terhadap kepentingan publik sebisa mungkin memang kita karena KPID ini adalah representasi dari publik ya tentunya kami mengutamakan kepentingan publik dalam hal ini nah termasuk yang kita serukan disini juga masalah konten dan lain-lain jadi jangan sampai citra FM ini ikut-ikutan menyiarkan atau memberikan ruang kepada para pelaku kriminal begitu kan memang dari sisi HAM ini juga ada hak mereka tapi sejauh mana jangan sampai seperti hero gitu ya kalau di luar negeri kan begitu Itali menang juara gitu ya saya pak bolong itu prestasi tapi ini prestasinya dimana nah ini kan pertanyaan besar bagaimana perasaan para keluarga korban gitu kan jadi media penyiaran juga harus cerdas menyikapi hal ini harus memberikan ruang yang balance kepada publik bahwa ada hal yang don't and do gitu kan nah ini teman-teman media penyiaran makanya kami juga berharap bahwa di Jawa Tengah terutama ya kita gak usah bicara di provinsi lain atau di Indonesia kita bicara di Jawa Tengah atau di sini Monosobo lah ya tadi banyak sekali hal yang bisa kita expose gitu saya sendiri hobinya traveling saya suka ngopi gitu saya suka kuliner jadi saya lebih suka kalau nonton TV atau dengerin radio hal-hal yang terkait hal itu karena kalau sinetron dan lain-lain itu saya gak habis waktu lagian emosi kalau nonton saya ngomel gitu ibu saya juga nonton sinetron ibu ini ngapain nonton sinetron ngomel terus ini nanti pasti adiknya begini sudah tahu tapi tetap ditonton nah siaran itu kan seperti jajanan yang lewat di depan rumah kita banyak kan Mas Riki lewat bakso siom karika lewat gitu kan meongklo lewat nah apa yang kita pilih masa jajanan semua kita konsumsi gak dong apa yang membuat kita sehat masuk ke tubuh kita ya itu-itu yang kita kita pilih kalau tidak suka tayangan atau tayangan itu dianggap membodohi yaudah matikan saja ekstrimnya begitu atau ganti channel karena kalau kita tidak menonton siaran itu atau mendengar siaran Mas Riki misalnya otomatis Mas Riki bete dong iya betul banget siaran gak ada yang denger gak ada SMS masuk gimana bunuh diri aja ya kan buat apa tantangannya itu begitu jadi kita sebagai pendengar sebagai pemirsa juga harus harus mau memilih jadi tegas aja kalau gak suka pindah channel otomatikan karena itu menentukan rating nah kalau gak ada rating tentu dari pihak media penyeran gak akan memproduksi acara tersebut gitu Mas Riki oke nah ini kita kembali lagi tentang pariwisata ini ke Pak Agus tadi kan udah disinggung juga tentang sadar wisata nah ini bagaimana nih masyarakat menurut Pak Agus apakah sudah sadar wisata atau gimana nih Pak Agus iya secara khusus yang sedang kita dorong itu kan adanya pembentukan kelompok sadar wisata atau pok darwis itu ya di desa yang hari ini ada destinasi wisata yang belum itu memang belum belum melakukan pembentukan itu padahal sebetulnya ketika kita akan membranding Wonosobos sebagai kota wisata kota tujuan wisata ya harusnya semua masyarakat itu mampu mewujudkan tujuh pesona pariwisata jadi bagaimana mereka ikut mendorong rasa aman rasa atau apa tingkat kebersihan jadi kewajiban kebersihan itu bukan hanya miliknya sekarang dinas LH gitu loh yang itu pasukan urin atau pasukan kuning enggak tapi setiap diri kita masyarakat ini juga ikut berperilaku bersih bagaimana yang terakhir nih wisata itu harus memiliki kenangan karena ketika enggak berkenang itu enggak akan kembali iya betul banget mantan itu kalau tidak ada kenangan enggak akan teringat terus maka jadikan destinasi ini adalah mantanmu ketika anda sedang datang pergi kan kan mantan mantan terindah dari mana mas dari mantan mana mantan siapa dieng aku kangen sama mantan maka hari ini minggu depan saya pengen ketemu mantan lagi itu loh tetapi tetapi itu harus memberikan satu kenangan kenangannya tadi adalah hal-hal yang bisa kita ungkap bagian dari atraksi destinasi itu berbahan kearahan lokal tadi kan banyak ada objek kebudayaan dan kemudian juga hal-hal lain yang potensi kita menjadi atraksi tergantung kreativitas kita masing-masing nah contoh mas Soka tadi kan bilang ada apa Kambeja Angkor Wat Angkor Wat Angkor Wat saya langsung teringat kami tuh punya destinasi namanya Curug Winong Pak Curug Winong itu ada tebing yang kemudian ada air terjunnya nah di tempelan batu itu ada sebuah pohon memang nama daerahnya saya kurang tahu persis apa tetapi pohon itu di dalam satatan manuskrip yang ada di teman-teman TACB tim ahli cakar budaya itu adalah pohon winong nanti bisa dibuka google pohon winong itu apa nah ternyata pohon winong itu sama yang ada tumbuh di candi-candi yang ada di Angkor Wat lalu tarik benang merahnya apa peradabannya itu sama sama jaman abad keberapa abad ke delapan dengan baru budur itu kan nyambung coba lihat bentuk anunya bangunannya bahannya dan sebagainya sama arsiteknya sama nah ini kalau itu kita ungkap dari sejarah-sejarah manuskrip yang ada menjadi storytelling oh kalau ke winong itu ada air terjun enggak yang akan kita ceritakan itu adatnya budayanya termasuk ini loh kita bisa mengungkap satu peradaban masa lampau yang hari ini kita tidak tahu masyarakat terutama anak-anak muda termasuk gini pak tiktok misalkan satu aplikasi-aplikasi yang dibikin startup-startup baru yang muncul akan ada biar akan ada ruhnya maka munculkan konten-konten yang lebih kreatif tetapi berbudaya tidak hanya maaf tiktok itu yang penting cantik nari-nari gitarnya jadi cuma mengedepankan gitarnya gitu ya bodi gitar tapi kita punya ini konten kita punya konten rambut gimbal ada tradisinya dan sebagainya wah luar biasa makanya saya kalau suruh cerita utuh agak sulit tetapi kalau ada pancingan sedih pasti keluar pancingan ini keluar wisata mau bicara balon udara ternyata setelah kita buka itu jaman belanda sudah ada mau bicara lagi apa pusat pembuatan keris disini ada petilasan embuh sumo bahkan bambu yang tumbuh di tanah itu pun seperti keris berbela berbengkok-bengkok kan gak ada pohon pohon bambu kemudian kayak keris keris itu kan gini karena liuk-liuk itu pohon bambunya berliuk-liuk jadi banyak potensinya untuk panus sumo makanya itulah yang akan kita dorong mengembangkan lima dieng baru di kawasan bawah menyongsong apa menyongsong KSPN buru-buru super prioritas kita juga KSPN dieng lingkit nanti oke langsung ke Mas Sunaka lagi nih nah Mas Sunaka ini bagaimana nih lembaga penyiaran turut melestarikan kearifan lokal itu kita harus bagaimana sih gitu yang pertama itu lebih kepada para pelakunya karena misalnya di Wonosobo potensinya luar biasa luar biasa kalau saya bilang itu luar biasa sekali cuman tinggal dari para pelaku yang berada di lembaga penyiaran itu mau tidak menjadikan itu konten jangan sampai loh ini kejadian apa tuh kejadian Borobudur Borobudur itu banyak yang tau itu letaknya di Jogja loh padahal di Jawa Tengah ya Pak di Jawa Tengah Borobudur itu di Magelang seperti Perambanan iya sama Borobudur Perambanan Perambanan itu di Klaten tapi tahunnya Jogja kemudian kalau ada turis baik dari lokal maupun dari mancanegara kalau bubuknya dimana di Jogja tidak di Klaten jadi yang terkenal ya Jogja kenapa karena ya mungkin sarana-prasarana pendukung di Klaten kurang jadi akhirnya larinya ke Jogja di Magelang juga kenapa apakah Magelang sama Klaten tidak bisa membangun bisa dong yuk kalaupun misalnya PAD tidak mencukupi ada banyak cara misalnya CSR bisa kemudian ajukan proposal ke kementerian pariwisata atau ke kementerian lain artinya tinggal daya upaya masyarakat setempat termasuk lembaga-lembaga penyiaran setempat ini Citra nih Citra FM tadi sudah banyak cerita nih ada ondo-budo kemudian ada pohon winong ada keris keris apalagi ada petilasan empu-supo empu-supo itu salah satu perintis perkerisan di Jawa keris itu amazing sekali tapi banyak orang hari ini karena kurangnya kurangnya sosialisasi dari lembaga penyiaran ataupun dari pihak terkait seringkali memandang keris itu di sisi yang lain wah ini mistik ini oh ini kelenek ini kemudian keris-keris dipatahin sayang itu tinggalan dari leluhur kita satu bilah keris itu mas mas Riki itu terdiri dari beberapa bahan logam termasuk beberapa ada meteor ditempa dan dilipat itu sampai 4 ribu kali sampai merinding iya dilipat tempa lipat tempa lipat tempa lipatannya itu yang paling jos itu punya nyampu supoh itu sampai 4 ribu bayangkan di warasobo ya bagus di nyampu supohnya bayangkan pada jaman itu kalau kita merem gitu bayangkan oh di dieng ada dieng kemudian buru-budur kita bisa berimajinasi bahwa di seluruh Jawa Tengah situasinya hampir sama peradabannya tinggi bayangkan itu keris dibawa ke Jerman diteliti secara metalurgi secara teknologi kekinian mereka melongo kok ini gimana ya cara bikinnya dari logam dengan titik cair yang berbeda antara besi dan meteor itu titik cair derajat celsiusnya berbeda tapi bisa jadi satu amazing ini itu ada selinya juga itu adalah teknologi 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 yang hari itu abad ke delapan tadi Pak Agus bilang itu bisa kok artinya ya ternyata lelur kita itu udah luar biasa luar biasa luar biasa banget ya sobat Citra ini kita ke Mbak Lidik ini bagaimana Mbak Lidik mungkin dari pantauan komisi penyiaran daerah Provinsi Jawa Tengah untuk siaran isi siaran Jawa Tengah berdasarkan pantauan KPID ya kalau kemarin kebetulan kami membuat survei kita selalu mengawasi jangan jangan dikira gitu ya Citra FM santai-santai aja kita melakukan pengawasan itu 24 jam ada tim kami yang selalu siaga begitu ya tapi memang kita rilisnya per per momen gitu misalnya kemarin hari anak kita bikin rilis terkait hari anak begitu kemudian nanti per semester kita juga ada di akhir tahun seperti itu nah kemarin ternyata untuk konten lokal ini masih belum banyak kayaknya Wano Sobo apa tuh tagline-nya itu yang di Wano Sobo banget makanya ini untuk Wano Sobo banget-nya ini untuk Citra FM ini kita udah ini Pak apa namanya kayak campur sarinya masih ada ada lagunya Wano Sobo juga loh banyak terus ada kabar kabar Wano Sobo dimana kita isinya Wano Sobo udah langsung memilah itu sebetulnya yang kami kami inginkan seperti itu Mas Riki jadi kemarin itu masih siaran masih seputar musik kebanyakan musik karena kita maklum ya selama dua tahun kan kita diterpapan demi begitu penyiar juga masih safe kan belum bisa masuk semua tadi waktu saya denger Mas Riki siaran bahasa Jawa gitu ya campur sarinya itu saya seneng karena bisa gitu nanya-nya kami nanya loh Mas siaran bahasa Jawa terus iya tapi kalau gak bisa bahasa Jawa nya ya bahasa Indonesia dicampur dimedokkan soalnya kan kalau kita SM kan tekniknya juga kan anak muda jadi anak muda yang suka campur sari nah kemarin itu waktu kita Hasyi Arnas kan ada ya anak muda yang bintang tamunya anak muda nyanyi campur sari siapa namanya Teju dalam perempuan juga ada yang itu yang kami inginkan jadi bagaimana membuat radio-radio ini itu keren kemudian lokal kontennya itu jadi keren seperti di TikTok kita tahu ya TikTok tuh banyak banget lah yang melihat tapi bagaimana Wonosobo ini bisa tampil tapi keren jadi nah itu tantangannya memang saya seneng kalau ngomongin pariwisata mungkin gak bisa satu jam sebetulnya karena ada banyak dulu pernah saya bersama tim itu sering Pak Agus waktu di Jogja juga kita sempat bikin satu konsep gitu tantangan kita salah satunya adalah bagaimana bikin tagline supaya mudah easy listening dan semua orang tuh bisa pakai gitu nah ini kan susah kita pusing waktu Jawa Tengah Semarang gitu ya mau bikin tagline wisata kok biasa aja gitu kadang-kadang kita bingung ini gimana kita pernah berkolaborasi di Jogja itu waktu itu kita bikin konsep Yogyakarta slowly Asia karena Mas Sonaha tadi ngomongin keris jadi ingat kenapa slowly Asia Malaysia itu mengklaim dirinya truly Asia jadi Yogyakarta adalah slowly Asia slowly itu pelan bukan lambat kalau lambat itu konotasinya negatif ya kalau pelan itu sesuatu yang bisa dinikmati enjoy karena segala yang pelan itu ada di Jogja keris Jogja bagaimana tadi 4 ribu 4 ribu lipatan bikin setelah itu masih nunggu wangsit loh wangsit turun jedar dari langit wayang terus bahasanya juga bikin layang tari bedaya tari bedaya itu luar biasa jadi ada dokter di Bali itu mengangkut para penari bedaya untuk terapi dan itu berhasil untuk kesehatan karena kan alus ya tari bedaya itu luar biasa sabar itu loh lihatnya harus sabar Andong ada di mana kalau di Jogja itu saya sering bertaruh sama temen saya nih di belakang ada mobil ngelakson yakin platnya bukan AB beneran jadi plat AB itu gak bakal ngelakson karena mereka udah biasa gak keburu-buru semuanya serba slow batik batik ada di Jogja gudeg berapa kali masak pakai pawon itu kan jadi ternyata semua yang pelan-pelan ini ada di Jogja dan itu membuat orang orang hidup santai kalau kita main game itu ya di pizza motion gitu ya hidup itu selalu tenang gitu langsung berhenti enjoy banget jadi harapan hidupnya jadi jadi tinggi disana nah ini tantangan kita nih sempat mikir Pak Agus waktu itu saya sama Pak Kak Fikurnia itu pakar branding Indonesia Jawa Tengah ini apa jadi kalau tadi Pak Agung bicarakan linket gitu ya ada ini bagus nih sebetulnya nah tantangannya adalah apa saya sedang ini mbak saya sedang ini buat beberapa kepala dinas pariwisata enam kabupaten mulai dari Sleman jadi kalau kita bicara wisata peradaban Mataram Kuno ya Mataram Kuno ini mulai Ratu Boko Prambanan dan sekitarnya Borobudur dan sekitarnya Kaudang Mandut dan sebagainya kan kemudian Gedong Songo dan sekitarnya Liangan ini situs baru nih Liangan kemudian Dieng ini adalah satu peradaban dua agama dua kerajaan bagus itu ini kalau kita akan menjadi satu destinasi yang linket tadi itu bahwa kekuatan nih Monosopo ini memiliki slogannya gini The Soul of Java jiwanya Jawa karena apa kami melihatnya adalah peradaban itu ada di kita gitu loh nah nanti kalau bicara wayang mas wayang yang jendengan siarkan itu kita punya wayang otokoblum ya otokoblum itu hampir punah mas maka kita kita dampingi di Silokromo itu ada satu kelompok pemainnya sekarang anak muda luar biasa kita juga dapat pendampingan juga dari balai pelestar yang budaya juga yang kantor Provinsi Semarang ikut mendampingi itu kalau hilang kan ini mana-mana sayang sekali banyak otokoblum itu gak terlalu banyak orang yang maksudnya jumlah pengkrawitnya wayang itu agak lucu memang karena mungkin saya gak tau ya kenapa apa karena kita ini daerah subur kita banyak gisinya gitu wayangnya gemuk-gemuk oh saya pas wayang kulit atau golek gitu Pak? wayang kulit sama bentuknya sama tapi emang gak gemuk pemainnya kalau ini Jogja itu kayak ramping gitu ya oh ini maksudnya subur Pak gisinya kita itu mungkin ini guyon-guyon jangan dipake ini karena waktu keluar ini ketika cerita Arimbi itu apa Markudoro ketika mau nikah itu kan ada ular ular besar itu kan ularnya itu gemuk Pak oke ularnya gede teman iya Pak kalau ini memang modelnya gede-gede oh iya mungkin karena kita daerah yang subur ularnya pun jadi gemuk iya Pak ini kalau dibahas nih berjam-jam gak habis-habisnya ini untuk tema kita hari ini Sobaya Citra cuman ini waktunya satu jam aja nih ya Mas Onaka mungkin next time Lenggali harus buat mantan oke mungkin apa ya pesan-pesan aja mungkin kita ke Pak Agus dulu nih pesan-pesannya untuk masyarakat Lono Sobong nih agar sadar wisata juga baik sebelum ke pariwisata saya melihat pada sisi pandemi ya apapun walaupun kita boleh buka tolong jangan euforia selalu jaga prokotol kesehatan karena yang menciptakan pada situasi level apa itu juga peran kita kita semua ketika kita abur euforia terjadi kerumun lalu ada peningkatan kasus maka otomatis levelnya naik kalau levelnya naik kemudian pemerintah menutup kita juga yang gak bisa bergerak apa-apa sektor pariwisata ini paling sulit itu yang pertama yang kedua sebagai kota tujuan wisata mari kita dukung semuanya dari Sabta Pesona itu baik keamanannya ketentraman ketertiban keindahannya kemudian kenyamanannya bahkan sampai ke tadi apa supaya berkesannya mereka mereka akan tadi seperti kita ke Jogja itu kesan kita dengan orang-orang Jogja itu ramah coba jenisnya kalau ketemu orang nanya enggak ditanya di jim ini salah satu ini salah satu indikator anda itu belum Sabta Pesona ini ketika tanya Pak segeng tindak dari mana ternyata melongo berarti bukan orang Jawa diulang dari mana Bapak mau kemana misalnya begitu karena yang datang ke kita juga maaf tidak hanya ini pesan kami itu satu progres yang kedua dukung pariwisata karena sektor pariwisata kalau itu bergeliat pasti akan memberikan multiplier efek seluruh sendi masyarakat orang-orang Sobo itu Pak oke kita ke Mas Naka nih mungkin apa yang mau disampaikan pada masyarakat orang-orang Sobo dan mungkin sejawa tengah nih ya dan mungkin sekalian evaluasi mungkin yang perlu dievaluasi dari isi siaran lembaga penyiaran di Jawa Tengah ya pada para pelaku lembaga penyiaran ini Mas Riki dan kawan-kawan ini yuk kita perbanyak konten lokal kalaupun misalnya tidak dalam bentuk liputan yang panjang yang pendek-pendek dulu lah seperti yang tadi misalnya media sosialnya Citra dimanfaatkan TikTok atau apalah atau misalnya Facebook video pendek kalaupun tidak dalam hal itu ya bisa ke cerita pendek aja tentang Curug Winong apa sih gitu penyiarnya dibekali materi pendek tentang wisata-wisata konten-konten yang ada di Wonosobo lanjut ke Mbak Riri apa yang mau disampaikan intinya kalau kita di media penyiaran memang harus kreatif begitu ya ayo bareng kita kreatif untuk mengangkat budaya lokal dan juga potensi wisata lokal itu saja Mas Riki oke terima kasih atas waktunya Mbak Riri Mas Sonaka dan juga Pak Agus semoga kita bisa ketemu lagi bisa ngobrol seperti ini sangat menyenangkan sekali sangat mengedukasi sekali buat kita para pelaku penyiaran gitu ya oke dan begitu Sobo Ashtra terima kasih atas bersamaannya dan saya Riki bisa lemah miktipono Sobo Asri forever wassalamualaikum parang